Ini kaitannya sama holo yang keberapa ini Anu, Bapak? Kurang lebih saat saya mugar, mejungkap, makam sariannya, kalau bagi saya sarian, itu yang kelima besok dari Sheikh Bribitoro. Kelima. Jadi kalau kita di Jawa itu Sumare, yang Sheikh Bindoro Sumare. Beliau masih tetap hidup di dalam jiwa kita kaum muslimin. Beliau masih tetap hidup di dalam jiwa kita orang-orang Jawa. Begitulah yang Sheikh Bribitoro. Kenapa disebut Sheikh Bribitoro? Sheikh itu gelar beliau sebagai ulama atau waliullah. Bri itu adalah gelar beliau dari keraton demah Bintoro. Karena beliau benar-benar keturunan dari Sinwun Sultan Patah, juga anjing Sunan Kalijogo. Ya artinya kalau dari silsilah Sunan Kalijogo, mengapa makomnya Pak Bindoro justru ada di sini? Beliau dulu waktu Sunan Kalijogo masih hidup, juga sinwun Raden Patah dipundauhi, diutus untuk membantu Sunan Katong. Karena Sunan Katong adalah yang bubak bumi Kaliwungu. Nah beliau waliullah juga untuk membantu yang Sunan Katong supaya bumi Kaliwungu ini berkah, barokah, bisa manfaat untuk semua umat. Makanya beliau diutus sampai di Kaliwungu ini dan sampai sekarang makam atau sariannya bisa kita temukan di desa Tunggul Sari, Ngerauk Kerajan. Jadi kenapa beliau sampai di sini? Karena diutus yang Sunan Kalijogo juga sinwun Raden Patah. Kira-kira pesan atau ajaran apa yang paling melekat dari Bindoro? Ajaran dari Saim Bindoro enggak lain, juga ajaran dari Sunan Kalijogo sendiri, yaitu molimoh. Satu manembah, dua maguluh, tiga makaryo, empat manadih, lima mertopo. Manembah yaitu enggak ada lain, seorang makhluk yang namanya manusia wajib untuk menyembah hanya kepada Allah, melalui tuntunan agung yaitu Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam hal menjalankan manembah, seorang manusia wajib untuk berguru atau makhluk, yaitu enggak ada lain, berguru secara lahir ya, atau batinnya. Karena dua-duanya adalah isi dari manusia itu sendiri. Dalam menjalankan merguru tadi, seorang manusia juga harus mengejauh antahkan, mewujudkan apa yang dia pelajari, yaitu dengan cara makaryo. Makaryo dalam hal duniawi bisa dimaknai dengan bekerja, yaitu bekerja secara lahir ya, untuk berbakti kepada sesama hidup, negara, keluarga, seperti yang disampaikan Habib Nawar tadi, juga bekerja secara batinnya, yaitu untuk benar-benar menjadi holifatwa, menjadi pemimpin pada dirinya sendiri, sebelum memimpin keluarga, desa, ataupun medar. Yang keempat, yaitu wujudkan makaryo harus didasari mengabdi, atau dengan rasa cinta, yaitu ketulusan. Dari cinta yang sejati, lahirlah ketulusan. Dari ketulusan, lahirlah ketulusan yang lain. Itulah wujud mengabdi, atau pengabdian sejati. Yang kelima adalah mertopoh. Dalam hal mengabdi itu, manusia harus benar-benar dalam kondisi selalu bertapa. Bertapa di sini dimaknanya adalah meredam, atau benar-benar nyawiji sama Allah, yaitu menyatukan lahir dan batinnya, hanya untuk perwujudan dari kasih sayang Allah, ataupun rohman dan rohimnya. Wajibnya apa? Tidak ada lain seorang manusia harus berjuang. Kalau kanjeng Nabi bilang, jihad wisabililah. Yaitu mengalahkan nafsu yang ada di hati, antara yang ada di akal manusia. Itu ajaran inti dari Seh Brim Bintoro, yang juga ajaran inti sehari dari kanjeng Sunan, Wali Jawa itu sendiri, sebagai leluhur yang Seh Brim Bintoro. Begitu. Yang saya mau kalau boleh tahu, panjenengan dari si usahnya seperti apa? Kalau saya sendiri, dari keturunan yang Sunan Kalijogo, dari trak Sunan Hadi. Yang Sunan Hadi menurunkan panembahan Semarang. Dari panembahan Semarang menurunkan panembahan Jiwo. Dari panembahan Jiwo menurunkan panembahan Minangkabu. Dari panembahan Minangkabu menurunkan putro panembahan Mejidwetan. Panembahan Mejidwetan nanti menurunkan putro, namanya kanjeng Pangeran Wiragil. Dari kanjeng Pangeran Wiragil, lahir terakh dari saya, yaitu kanjeng Pangeran Sepuh. Kanjeng Pangeran Sepuh menurunkan kanjeng Pangeran Wirotruno. Dari yang Raden Wirotruno menurunkan Raden Ngabai Kertowijoyo. Dari Raden Ngabai Kertowijoyo menurunkan Raden Kapit Wijoyo. Atau beliau dulu disebut Raden Kertomanggolo. Dari yang Kertomanggolo Radi menurunkan yang saya putri, Raden Ayu Sarinah. Atau Raden Wongso Drio. Dari beliulah lahir dari yang saya atau bapak saya yang nama Raden Masuti. Dari Raden Masuti lahirlah saya. Raden Niko Widodo. Mereka punya adik, Raden Ganang Ngabai Kertowijoyo. Kalau masaan, saya langsung yang medari atau masaan sendiri. Amunggo. Kalau masaan ini tunggal terakh dari... Asma lengkapnya siapa ini? Selat. Arya Santoy Konukrona. Jadi, kalau saya dari Pangeran Mirakil, lebih tepatnya Pangeran Mirakil, ada butuh, salah satunya dari Mas Eko ini, punya adik, yaitu Pangeran Sito Kamu. Pangeran Sito Kamu ini ada butuh, Pangeran Siti Iman. Terus ada butuh lagi, Raden Dono Widodo. Terus, dan ini, yang sehri Wintoro. Kemudian, yang penuh Widodo. Kemudian, yang sudah penuh Widodo. Baru langsung ke huyot saya. Dari Gendang Mulyo, Bapak saya, dan saya. Asma lengkapnya siapa ini? Arya Santoy Konukrona. Arya Santoy Konukrona. Korraden Arya Santoy Konukrona. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati.